Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya How are you today? I hope you are fine Saya harap kalian semua baik-baik juga I'm in here fine too Saya disini juga baik-baik saja Okay, before we study Sebelum kita belajar For today, untuk hari ini Lebih baik kita berdoa Menurut agama kita masing-masing Okay, let's pray Start Bismillahirrohmanirrohim Okay, finish Selesai, kita berdoa Are you ready? Kalian siap semua ya Untuk mengikuti pelajaran Daring bahasa inggris For today Untuk hari ini Kita akan masuk Masih ya Kita masuk chapter 4 Masih dalam chapter 4 This is my word Tapi disini Miss tidak akan menjelaskan Tentang vocab ya Miss akan menjelaskan Tentang tatanan bahasa sedikit Yaitu tentang Structure atau grammar Ya, tatanan bahasanya Disini Miss akan Mulai mengajarkan Yaitu Materi tentang Artikel Ya, kalian tahu Artikel ya Disini artikel Kalian mungkin sering ya Menemukan Menemukan kata De, e, sama, en Ini adalah Artikel Kata sandang Ya, yang biasanya Diikuti oleh Kata benda Ya, diikuti Dengan kata benda Kata benda tidak dapat Dihitung An kata bener Maupun kata benda Yang dapat dihitung Kata bener Ya, kalian mungkin Sering menemukan Di kalimat-kalimat Ya, ada kata De, ada kata E, ada kata En Nah, ini adalah Artinya adalah Termasuk Artikel Ya, artikel Oke Hmm The first Disini saya akan Mengenakan kalian Yaitu tentang Artikel De Terlebih dahulu Ya, de Ada de De ini Jangan kamu cari Artinya di dalam Kamus ya De ini adalah Suatu artikel Definite Artikel Artinya adalah Kata sandang Yang tentu Ya Kata sandang Tentu Apa sih yang dimaksud Kata sandang tentu itu Iya Kata sandang tentu itu Yaitu Kata ini Membuat Noun Atau kata benda Hanya mengacu Pada satu hal Yang spesifik Contohnya Disini Mis ngomong The car Mobil Nah de Ada kata De car Mobil Mobil tersebut De kita artikan Tersebut Berarti Yang De car itu Berarti kita menunjukkan Mobil yang spesifik Atau mobil yang kita tunjuk Ya Mobil yang kita Bicarakan Atau mobil yang kita Contohnya Mis nunjuk Mobil warna biru Ya berarti Mis nunjuk De car Berarti mobil itu Mobil warna biru itu Yang mis Maksud Ya Itu yang maksudnya Berarti kata sandang Tentu Ya Nanti kalau sudah Mis kasih contoh Insya Allah Kalian mengerti Ya Oke Dibaca lagi Kata ini Membuat noun Atau kata benda Hanya mengacu Pada satu hal Yang spesifik Yang sudah pasti Ya Spesifik Ya Disini For example Ini ada kata For example Ada contoh ya Back to school Ya Kembali ke sekolah Nah disini Dia Menggunakan Bis Bis yang dinaikin Oleh beberapa Siswa disini Ya bukan Bis kan banyak Ya anak Bis itu kan banyak Tapi Dalam kalimat ini Mis mengacu Pada bis Bis yang dinaikin Oleh anak-anak itu Bis warna kuning Yang pasti disini Kan Nah for example I think Ya I'm going to the To take the bus To school today Artinya Sepertinya Saya atau aku Akan naik bis Ke sekolah hari ini Naik bis Bukan sembarang bis Ya itu bis yang akan kita naikin Yang ini nih Bis sekolah Ya Bis sekolah juga kan banyak ya Mungkin bis yang Spesifik yang akan kita naikin Bis yang sering lewat Atau bis langganan kita Itu maksudnya Ya De bus Nah ini ada kata De ditebali Ini berarti kata Sedang tentu Bas itu adalah kata benda Ya Bas ini kata benda Atau bis ini adalah kata benda Nah diikuti oleh kata Sedang tentu De bus Nah berarti Bis Tersebut Oke Kita artikan tersebut aja Supaya enak ya Oke Bis tersebut Tersebut itu berarti Kita sudah tahu Bis yang spesifik Yang kita pilih Jadi ya I am I think I am going to take The bus To the school Today ya Sepertinya Saya akan naik bis Ke sekolah hari ini Nah naik bis Bis yang sudah Sudah pasti Ya Di sini Paham ya Kalau ada kata E bus Nanti lain lagi Ya Di sini bisa akan menjelahkan Tentang De bus De Kata de Ya De Kata sandang Yang sudah tentu Atau sudah pasti Ya Atau sudah yang spesifik Yang kita Maksud itu Ya Contohnya The bus Oke For example Di sini Ya ada contoh lagi Di sini gambar buku Ya Bukunya buku biologi Ya Buku biologi Yang berwarna Apa ini Purple sama pink Ya Nah di sini Dudunya Biology ya Oke Untuk anak SMA MA kelas 10 Nah di sini Ada kalimat Have you bought the bus That our teacher Told us to buy Have you bought The book That our teacher Told us to buy Ya Artinya Apakah kamu sudah Membeli buku Yang disuruh Dibeli oleh guru kita The book Ya Sudah dibeli Sudah beli buku Nah De Berarti buku Yang disuruh guru Itu sudah pasti Bukan sembarangnya Buku yang kita beli Yaitu buku yang disuruh Oleh guru kita Yaitu buku biologi Ya Biology di sini Kita ikuti The book Ya Kalau E Book Ada kata E Itu berarti Belum pasti Ya Nanti kita jelaskan materinya Setelah ini Ini The book Berarti Buku tersebut Supaya enak Kalian menerjemahkannya Tersebut saja Sudahkah kamu Membeli Membeli buku Tersebut Tersebut Yang disuruh guru kita Nah Ini ya Tersebutnya itu berarti Sudah mengacu bukunya Biologi sudah jelas Kamu jangan Buku yang disuruh oleh guru Jangan sembarang buku Ya Di sini kata sandangnya The book Berarti sudah pasti Sekarang artikel yang berikutnya Yaitu E Dan En Nah Ini kebalikannya Ini Kalau yang D tadi Sudah Pasti Sudah tentu Kata sandang Kalau yang Artikel E Dan En Itu adalah Indefinite Artikel Artinya Kata sandang Tidak Tentu Tidak Tentu Ya Ini menyatakan Sebuah Ya Menyatakan Setunggal Ya Jamak Sebuah Sesuatu Seorang Atau yang lainnya Tergantung Diikuti bendanya Kata ini Membuat noun Atau kata Benda Tidak Mengacu Pada Suatu Hal Yang Spesifik Tidak Mengacu Pada Suatu Hal Yang Spesifik Nah Berarti Kita Kalau Kita padukan Dengan Contoh Yang pertama The car Ya Itu Dia sudah Pasti Mobil Yang kita Maksud Tapi Kalau A car Sebuah Mobil Berarti Masih Bingung Sebuah Mobil A car Nah Berarti Mobilnya Belum Pasti Entah Mobil Yang Mana Sembarang Mobil Mungkin A car Dia Belum Menyatakan Mobil Yang Sudah Pasti Kalau The car Berarti Mobilnya Sudah Pasti Tapi Kalau A car Itu Belum Pasti Oke Artikel E Nah Disini Sebelum Kata Mengacu Contoh Artikel E Disini Artikel E Itu Letaknya Atau Penggunaannya Diletakkan Sebelum Kata Benda Atau Kata Sifat Atau Adjektif Yang Kata Itu Diawali Oleh Huruf Mati Tau Huruf Mati Atau Huruf Konsonan Selain Huruf A I U E O Pastinya Banyak Huruf Mati Itu Atau Huruf Konsonan Itu Adalah Selain Dari Huruf A I U E O Baik Secara Berbentuk Wujud Huruf Maupun Secara Pengucapannya Ya Yang dimaksud Dengan Berbentuk Wujud Huruf Ini contohnya Ada benda Dog Ini Dog Apa Dog itu Dog itu Anjing Ya Nah Ini Huruf Dog ini Diawali Dengan Huruf D Ya Ini Diawali Dengan Huruf D Nah Ini berarti Bentuk Wujudnya Sudah Huruf Konsonan Ini berarti Wujudnya Sudah Menyatakan Bentuk Huruf Konsonan Jadi Dia menggunakan Kata sandang E E Dog Ya Ini yang Dinyatakan Bentuk Wujud Huruf Bentuk Wujudnya Huruf D Sudah Huruf Mati Ini C Huruf Mati M Huruf Mati Mango Nah Ini huruf U Ini huruf Vokal Loh Ya Ini adalah Huruf Vokal Huruf U Kok beda Mis Ini kan Huruf Mati Yang dinyatakan Untuk Meletakkan Kata U Kenapa Ini huruf U Ini Lihat Maupun Secara Pengucapannya Ini Wujudnya Huruf U Tetapi Pengucapannya Menggunakan Huruf Y University Ya Mengucapkan Coba kamu Cek di dalam Kamus Kalau kalian Tidak Percayalah Cara Pengucapannya Yang ada Dalam Kamus Yang ada Dalam Kurung Cara Mengucapkannya Kalau kalian Melihat Kamus Disitu Mengucapkannya Menggunakan Huruf Y University Atau Ada yang Mengucapkan University Juga Atau Huruf J Ada yang Mengucapkan Itu Ada yang Mengucapkan Dengan Huruf Y Y Sama J Itu Adalah Huruf Mati Ya Nah Jadi Kita Menggunakan Kata Sandang E Ya Nah Kita Menggunakan Kata Sandang E Karena Pengucapannya Mengucapkannya Diawali Dengan Huruf Konsonan University Huruf Y Bukan Uni Baca Uni Itu Salah University Itu Kita Terjemahan Bahasa Indonesia Mengucapkannya University Kalau Inggrisnya University Itu Huruf Y Jadi Dia harus Menggunakan Kata Sandang E Men Nah Itu Wujudnya Sudah Huruf M Nah Seorang Laki-laki Men Seorang Laki-laki Nah E Menyatakan Tunggal Seekor Anjing Karena Dia Hewan Kita gunakan Ekor Seekor Anjing Seekor Kucing Sebuah Mangga Sebuah Universitas Seorang Laki-laki E Ini kata Sandang Ini kata Sandang Yang belum tentu Contohnya Saya digigit Anjing Ya I beat A dog A dog Dia digigit Anjing Anjingnya Dia gak tahu Anjing yang mana Yang menggigit Dia Tapi kalau Menggunakan De Kata sandang De Tadi yang diawali The dog Berarti Kita sudah tahu Yang menggigit kita Anjing yang itu The dog Nah berarti Yang kita Yang menggigit Kita itu Anjing yang Sudah tahu Kita Sudah pasti Anjing yang itu Contohnya I beat Saya menggigit Eh saya menggigit Saya digigit Ya I am beaten Ya Saya Oke Saya digigit Oleh anjing I am beaten By The dog The dog Ya The dog Ada kata The dog Berarti anjingnya itu Sudah Anjing itu sudah tahu Yang menggigit kita Anjing yang itu Kita Kita lihat Tapi kalau I am beaten A dog Menggunakan kata sandang A dog Berarti kita Tidak tahu Anjingnya yang mana Ya Mungkin saya Saya cerita dengan kalian Saya digigit oleh Anjing Kaki saya Ya Tapi anjingnya Saya tidak tahu Manjai yang mana Ya Kenapa menggunakan Kamu tahu dia Tidak tahu Anjing yang mana Mungkin anjingnya sudah Pergi atau yang mana Tidak kelihatan oleh diri kamu Ya E dog Nah berarti dia Kita belum pasti Belum spesifik Ya Tapi kalau The dog Dia Yang menggigit Anjing Yang menggigit dia Anjing itu Berarti The dog Paham ya nak ya Gunakan kata E Itu Tadi ini E sama En Tadi untuk menyatakan Yang Belum Pasti Kata sandang Ya Nah ini kalau Meletakkannya E Ini Butuk wujudnya Diikutilah huruf mati Huruf mati Huruf mati Ini huruf hidup Tapi mengucapkannya Dengan huruf mati University Huruf Y ya Ini huruf mati Ya Next Nah sekarang Masih menyatakan Kata sandang Tidak tentu Tetapi dia En Ya Sebelum kata benda Atau kata sifat adjektif Yang kata itu Diawali oleh Huruf hidup Huruf hidup apa sih Huruf vokal Ada lima ya Huruf vokal itu ya A I U E O Ya Baik secara bentuk wujud Huruf maupun secara pengucapannya Contohnya Ini H H ini adalah telur Ya Ini huruf E Mengucapkannya juga huruf vokal H ya H ya H Masih tetap huruf vokal Jadi dia gunakan En Ya Ini wujudnya sudah huruf E Mengucapkannya juga dengan Huruf vokal Ini Apple Ini wujudnya Seperti diikuti oleh huruf A Apple Mengucapkannya juga kebetulan huruf vokal Apple Huruf E Apple Ya Tulisannya Apple Bacanya Apple Nah berarti kan sama aja Nah ya Oke Nah Ini Umbrella Nah Ini payung Ini huruf U Umbrella Ya Wujudnya juga kebetulan dia huruf vokal Dan mengucapkannya juga huruf vokal Tapi huruf A Bukan huruf U Umbrella Tetap dia huruf vokal Jadi Un Umbrella Un Orange Orange Ya Ini kebetulan Wujudnya sudah O Mengucapkannya juga Jatuhur vokal Un Orange Sebuah jeruk Nah ini Tulisannya Huruf H Huruf mati Miss Ini huruf mati loh Iya Coba kamu cek di dalam kamus Ya Dalam kurung itu Ada kata Dalam kurung itu Cara mengucapkannya Dia huruf Hour Ya Tulisannya haur Tapi mengucapkannya Hour Ya Hour Huruf vokal Hour 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 Sejam Ya Un hour Huruf A Walaupun sini Wujudnya dia huruf Wujudnya dia huruf mati Huruf vokal Tapi mengucapkannya dia huruf Vokal Hour Jadi gunakan Un An antique necklace Ini kata bendanya necklace Kalung Antique ini kata sifat Ya Berarti kalung yang antique Tetap Ini adalah huruf A Huruf vokal Antique Ya Bacanya antique Ya Berarti huruf Tetap mengucapkannya juga Dikuti dengan huruf vokal Jadi dia gunakan kata Un Menyatakan tunggal E sama Un itu menyatakan Benda tunggal Seputir Sebuah Sebuah payung Sebuah jeruk Sejam Ini menyatakan Tunggal ya Sebuah kalung Yang antique Nah Ini sama Ya Fungsinya yaitu Sama dengan yang Kata sandang E Yaitu kata sandang Tidak Tidak Tentu Cuman Meletakannya Dia diikuti Dengan ada Beberapa Saratnya ya Kalau E Yaitu diikuti oleh Kata Benda Yang di Atau kata sifat Dikuti dengan huruf Mati Atau bunyinya Huruf Mati Juga Ada huruf konsonan Kalau En Misalkan lagi Dia walaupun Wujudnya diikuti Dengan huruf Fokal Dan juga Pengucapannya Diikuti dengan huruf Fokal Ya Ini en Paham ya Nah E sama en itu Menyatakan kata sandang Yang belum tentu Atau tidak pasti Atau belum spesifik Ya Mana Ada send ya Kalian dengarkan Kalian Dengarkan Berulang-ulang Kalau kalian belum Paham ya Oke next Nah sekarang Kita akan Mengacu Kata benda tunggal Dan Kata benda jamak Beraturan Regular itu adalah Beraturan Ya Regular itu adalah Beraturan Karena nanti Ada juga Kata Yang tidak beraturan Ya Regular Irregular itu Tidak beraturan Kalau regular itu Yang beraturan Disini Benda Kata benda tunggal Dan Kata benda jamak Yang beraturan Ya nanti Mis kasih contoh Poin yang pertama Yaitu Kata benda Yang Di Harus Jamak ya Ini untuk Tunggal Kita buat jamak Yang harus Dirubah Dengan ES IS Sama S Nah Di akhiri Harus dikasih Imbuhan ES IS Sama S Nanti Berselaskan Ya Oke sekarang For example Nah ini ada contoh Kata benda tunggal Kita merubah Kata benda tunggal Ya Kita Merubah Kata Benda tunggal Kita Merubah Kata benda tunggal Menjadi Kata benda Jah Kata benda Jamak Ya Bagaimana caranya Oke Ini caranya ya Caranya Ini kata Yang merah ini Kata benda Tunggal ya Oke S S S H Oke Ya bentar ya Ini ada sedikit Contohnya Tunggal 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 Yang Yang Kata benda Untuk Merubah Kata benda tunggal Menjadi kata benda Jamak Ya Tetapi Harus Dikasih Ibuhan lah ya Kalau kita Ngomongnya ibuhan Saja Supaya tidak Loop ini Akhir Untuk Jamaknya Kita Di akhir kata benda Harus Dikasih Dengan Horob Es Ya Untuk Merubah Kata benda Jamak Nih Lihat nih ya Disini kalian ya Di table kalian Ada tuh Yang dikasih Biru Ini ada Es 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 Ya Tapi Tidak semua Kata benda Dikasih Kata es Untuk Merubah Jamaknya Ya Oke Disini Akan Dijelaskan Kata benda Tunggal Yang Diakhiri Dengan Horob Es Nah Contohnya Bas Ini ya Bas Horob Es Ya X Box Ini ada Box Ada X O Ini Potato Horob O Bukan Awal ya Tapi di belakang Ya CH Watch Jam tangan Bukan Kata kerja Artinya adalah Menonton Tapi Kata benda Artinya adalah Watch Jam tangan Nah CH Diakhir dengan Horob CH Dan satu lagi Contoh lagi Kata benda yang diakhiri Dengan horob SH Yaitu Brass Artinya Sikat Nah Bas Brass Watch Box Potato Ini adalah Kata benda Tunggal Ya Bagaimana cara kita Untuk Merubah Menjadi Jamak Kalau kita Mengucapkannya Dengan jumlah Yang lebih dari Satu Contohnya Dua Ya Contohnya Beberapa Banyak Ya Kita harus Merubah Kata bendanya Kita Rubah Ya Ini For example Disini adalah The bus Brass Watch Box Potato Artinya Bis Sikat Jam tangan Kotak Ya Atau Kentang Kita Rubah Menjadi Jamak Bus Oke Disini Bus Kita Rubah Busnya Itu Menjadi Jamak Ini Horob S Tambahkan Es Buses Ya Contohnya Two Bus Ya Dua Bis Two Buses Ya Two Buses Many Buses Nah Berarti Bisnya Itu Lebih dari Satu Berarti Kita Jamakkan Brass Kalau Brass Saja Tunggal Karena Di akhir Dengan Europe S Jadi Ditambahkan Es Brass Ya Brass Two Brass Dua Sikat Watches Dua Jam Tangan Two Boxes Dua Box Atau Many Box Banyak Box Konyak Kotak Ya Potato Ya Ten Potato Ya Sepuluh Kentang Ya Kita harus Rubah Kalau jumlahnya Lebih dari Satu Berarti Kata bendanya Kita Rubah Ya Untuk Spesial Yang kata Bendanya Diakhiri Dengan Huruf S S H CH Masih Banyak Lagi Nah Ya X Sama O Apabila Kata bendanya Diakhiri Dengan Huruf Huruf Tersebut Berarti Untuk bendanya Harus Dikasih Huruf E Sama S E S E S E S Semuanya Ya Ini ada beberapa contoh Oke Nah Next Sekarang Sekarang Kata Benda Ya Sekarang Ya Itu Kata Benda Ya Disini Akan Miss Edit Sedikit Ya Apa enak Ya Miss Edit Sedikit Sini Sini Akan Ibu Kasih Penjelasan Sedikit Ya Nah Disini Untuk berikutnya Kata benda tunggal Kata benda ya Kata benda tunggal Diakhiri dengan huruf Y Tetapi Sebelum huruf Y itu Adalah Huruf Sebelum huruf Y Huruf mati Ya Sebelum huruf Y itu Huruf mati Ya Ini lihat contohnya Oke Universiti Ya Bacanya Tapi mengucapkannya Yaitu Universiti Universiti Itu adalah Benda ya Oke Universitas Ini huruf Y Kan Ya Ini huruf Y Oke Ini adalah huruf Lihat Ini huruf Y Kan Nah Ini huruf Y Ini huruf Y Buka Tanda Ini huruf Y Ini huruf Y Juga Nah Tapi sebelum huruf Y itu Adalah huruf apa nih Huruf mati Atau huruf konsonan Nah Ini Ini kasih tanda Ini huruf konsonan Ya Nah Ini huruf konsonan Bukan huruf Bukan huruf Eh Bukan huruf vokal Ini adalah huruf konsonan Jadi Untuk merubah jamaknya Dia huruf Y nya ini Berubah menjadi I Nah City Ini ya City Universitas ya Universitas ya Universitas ya Kalau universitasnya Lebih dari satu jamak ya Disini Y nya Berubah menjadi Huruf I Ya Y nya berubah menjadi Huruf I Nah Ini misjelaskan ya Y nya berubah menjadi Huruf I Dan ditambahkan Es nih Mis kasih Penjelasan disini Ini kasih warna Supaya kalian Mengerti Nah berubah menjadi I Nah berarti dia Jumlahnya Kata bendanya Lebih dari Sa Lebih dari Satu Contohnya disini Mis kasih dua Two university Dua universitas Contohnya Lalat Ya Many Oke Many flies Banyak lah Banyak lalat Oke Disini Banyak lalat Berarti jumlah Lebih dari satu ya Nah contohnya ini Butterfly nya Ada Five Lima Oke Butterflies Ya Jadi harus dirubah Kalau yang tunggal Dia tetap University Fly Butterfly Nah kalau kita buat jamak Jumlahnya lebih dari satu Berarti Two universities Ya Many flies Five butterflies Lihat cara merubahnya ya sayangnya Oke Oke Next berikutnya Ini tadi yang A tadi Apa Yang A tadi Yaitu Poin yang A Kata benda tunggal Yang diakhiri dengan Huruf E S Apabila diakhiri dengan Huruf C E O CH Dan SH Nah kalau yang ini adalah B Kata benda tunggal Yang diakhiri dengan huruf Y Tapi sebelum huruf Y adalah Huruf mati Atau huruf konsol Huruf konsonan Jadi kalian harus Merubah huruf Y nya Ini Kalau sebelum huruf Y ini Huruf vokal Tidak bisa kita ganti Ya Kalau disininya huruf vokal T nya ini huruf O Atau A I U E O Dia tidak bisa Kita gunakan Poin yang kedua Tambahkan I Sini tidak boleh Ya Lihat ini Y nya berubah menjadi I I Ya Oke Sekarang yang berikutnya Yang berikutnya Yang C Poin C Untuk merubah Untuk merubah Kata benda tunggal Yang diakhiri dengan Katanya selain Yang dijelaskan di atas Poin A dan Poin B Kita hanya Meletakkan Kata Kita hanya Meletakkan huruf S saja Di belakangnya Ya Kita hanya Meletakkan huruf S saja Di belakangnya Paham ya Kita hanya Meletakkan huruf S saja Di belakangnya Oke Paham ya saya Oke Sini Misalkan Jelaskan dulu Oke Misalkan edit lagi Supaya kalian jelas Jadi kita hanya Meletakkan Huruf S saja Selain ketentuan Yang di atas tadi A sama B Kalau yang A tadi Di akhirnya dengar S E O C H S A Ya Itu Dia meletakkan Tambahkan E S Di akhir kata benda Kalau Di akhir dengan huruf Y Tapi sebelum huruf Y itu adalah Huruf mati Dia Tambahkan Y Tambahkan I S Ya I S Tapi I nya itu Perubahan dari kata Y tadi Nah yang ketiga Selain ketentuan yang di atas Nah Ini Diakhiri dengan Huruf K Ya Ini Diakhiri dengan Huruf K Benda ya Ini diakhiri dengan Huruf R Ya Selain ketentuan yang Poin A sama Poin B tadi kan Nah Ini Jadi dia untuk Menjamaknya Ya guna tambahkan S aja Ya Contohnya Lima Buku Ya Dua Sam Sam itu Beberapa Ya Beberapa Beberapa Mobil Kan jumlahnya lebih dari satu Kan jadi jamak Nah contohnya Tiga Anjing Tridok Nah ini jumlahnya Ini jumlahnya Lebih dari satu Sam Beberapa Lebih dari satu Tiga Juga lebih dari satu Jadi ini Huruf K Huruf R Huruf G Belakangnya Kata bendanya Jadi hanya Menambahkan Huruf S Saja Untuk jamaknya Ya Nah Kalau yang ini Ada lagi Contohnya Boy 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 itu kan benda ya Enak laki-laki ya Miss Ini huruf Y Miss Masuk kemana ini Si boy ini Ya Boy ini Ini huruf Y loh Miss Apa tambahkan Yes Iya Ini huruf Y Bukan poin yang B tadi Kalau poin yang B tadi Sebelum huruf Y Huruf mati Ini Boy ini sebelum huruf Y Huruf hidup kan O kan Jadi dia tidak boleh Jadi dia tidak boleh Boy Berubah menjadi Y Berubah menjadi I Terus menjadi Yes No Salah Itu ya Ini adalah Salah Yang benar Yaitu Kita buat Masuk poin yang C Contohnya Empat anak laki-laki Boy Y tambahkan S Jadi Tambahkan S saja Ya Loh Miss Kok tidak Masuk ke yang poin B tadi Nih Tidak masuk ke belakangnya Huruf Y Miss Iya Tapi lihat Kalian mengacunya Sebelum huruf Y Adalah huruf Konsonan atau mati Kalau yang B Dari poin B Nah Kalau yang ini Yang ini dia Boy ini Kata benda Tapi sebelum huruf Y Huruf vokal Jadi dia tidak bisa Tambahkan yang Yes tadi Jadi Hanya meletakkan Kata S saja Untuk menjamakan Kata bendanya Oke Voice Ya Voice itu adalah Artinya Apa saya Iya Anak Laki Laki Oke Anak Laki lah Laki Itu voice Ya Bagaimana Pahamkah kalian Seolah kalian sudah Paham ya Sayang ya Oke Kalau belum paham Diputup-putup terus Ya Oke Untuk meletakkan Untuk merubah Untuk merubah Kata jamak Tadi Dari kata benda tunggal Tadi kita Rubah Oke Next Berikutnya Tadi Tadi Irreguler Beraturan Beraturan Ada yang dikasih Es Ada yang dikasih Yes Ada yang ditambahkan S saja Itu namanya Kata benda Beraturan Ya Singular Irreguler Singular And Irreguler Plural Non Kata benda tunggal Dan kata benda jamak Yang tidak Beraturan Kenapa tidak beraturan Karena ada yang dikasih Es Kelakangnya Ada yang diberi Huruf Es Ada yang dibeli Huruf Yes Untuk merubah Kata jamaknya Ya Nah sekarang Yang berikutnya Yaitu Irreguler Singular Yang tidak Yang Kata benda tunggal Dan jamak Yang Tidak Beraturan For as As Nah disini Banyak ya Ini hanya beberapa saja Yang misganti ya Yang mis kasih contoh ya Kalau kalian lihat Banyak ya Kata benda Tapi yang sering keluar Inilah ya Kenapa mis kasih ini Ini kata benda Child Child itu artinya Anak laki-laki Men itu anak laki-laki Woman itu anak perempuan Mouse itu anak Mouse itu tikus Ghost itu adalah angsa Knife itu pisau Ox itu lembu jantan Tooth itu gigi Foot itu kaki Wife itu istri Wolf itu serigala Dan masih banyak lagi Nah ini termasuk yang Tidak beraturan Kenapa Karena aturan jamak kan Tidak boleh ditambahkan S Apalagi ditambahkan I-S tadi itu Karena I-S Saya ini Wolf-D Wolf-D seharusnya Masuk poin yang ketiga tadi Ditambahkan S saja Seharusnya Tapi tidak Ini beberapa contoh Yang ibu kasih Irregular Noun Kata benda yang Tidak beraturan Child Ini cara bacanya Child Tulisannya Child Tapi Child Kalau kita buat jamak Lebih dari satu Contohnya Dua anak-anak Berarti Kenapa tidak beraturan Karena perubahannya Dia beda banget Ya Oke Kalau ini bacanya Child Kalau dia jamak Kita bacanya Children Ya Lihat Children Kalau ini Child Ini Children Tidak boleh Children Itu salah Children Ya Berarti dia lebih dari Satu jamak Nah ini Men Ini belakangnya Huruf apa Sayang Belakangnya huruf N Seharusnya Ditambahkan S Nah jadi Resafalkan Tidak ditambahkan S Karena Men ini Masuk ke dalam Irregular Yang tidak beraturan Ya Bagaimana menjamakannya Tulisannya E Ini tulisannya Man Bacanya Man Ini tulisannya Man Bacanya Min Ya berarti Min Contohnya Many Min Banyak Orang Laki Berarti Banyak Orang Laki Laki Woman Menjamakannya Women Tulisannya Woman Tapi Mengucapkannya Yaitu Women Mouse Beda kan Mice Goose Kiss Knife Knives Ya Tidak boleh Tambahkan S Tidak boleh Tambahkan Perubahan Spesial Perubahan Banget Knives Ox Oxen Cut Gigi Kalau kamu Ngomong Ucapkan giginya Cuma satu Berarti Cut Tapi Kalau giginya Lebih dari Satu Kamu Mengucapkan giginya Lebih satu Atau Kamu sakit gigi Giginya Lebih dari Satu Berarti Gunakan Tid Tid Ya Ini Jamak Balagami Ditambahkan Menjamakan Tambahkan S No Salah Sekali Tidak Yang betul Tidak Karena ada Perubahan Tersendiri Food Kaki Kalau kamu Mengucapkan Kaki Kanan Cuma Satu Tapi Kaki Kanan Kiri Berarti Fit Lebih dari Satu Boleh Gami Sambahkan S Tidak Boleh Wife Istri Kalau Kamu Istrinya Cuma Satu Berarti Wife Kalau Istrinya Lebih dari Satu Berarti Wife Lebih dari Satu Boleh Gami Sambahkan S Wife Tidak Karena Ada Perubahan Tersendiri Wolf Wolf Serigala Lebih dari Satu Paham Noun Kata benda Yang tidak Beraturan Untuk Merubah Menjadi Jama Untuk Merubah Lebih dari Satu Oke Understand Oke Next Berikutnya Miss akan Menjelaskan Tentang Penjelasan There is And there are Ya Miss Jelaskan Tatanan Bahasa Struktur Bahasa Di sini Ada di Karena Masuk Di dalam Poin Unit Yang ke 4 Yang ke 4 Ada Kata There is Sama There are Ya Di sini There is Itu artinya Adalah Ada Ya There is Itu artinya Adalah Ada Tapi Dan There is Selalu Diikuti Dengan Kata Benda Tunggal Single Biasanya Ada kata E Sama En Ya Atau Jumlah E Sama A Satu Atau One One Itu Satu Kan Nih There is Selalu diikuti dengan benda tunggal Atau jumlah yang hanya satu Kata benda tunggal Umumnya diikuti artikel E Atau En Atau diikuti dengan kata One Satu Saja Di awal kata benda tersebut Ya Ini there is Artinya ada Ya Di sini Misalkan Jelaskan lagi Di sini Ya Contoh A book A book Sebuah buku Dia menggunakan E Kata sadang yang tidak tentu Tadi ya A car Sebuah mobil A student Seorang siswa A pencil Ini huruf P Pencil A bag A lamp An umbrella Ini gunakan E Menyatakan sebuah Karena mengucapkannya huruf U Dan walaupun Wujudnya dia juga diikuti dengan huruf vokal U Ya Mengucapkannya juga dengan huruf A Umbrella Termasuk ke dalam huruf vokal Jadi gunakan En Ya Diingat tadi ya En apple En eye Ya Eye mata Sebuah mata En hour Miss ini hour Ingat gak Iya Tapi kan di sini mengucapkannya gunakan huruf vokal Hour Jadi gunakan en En dan lain sebagainya Ya Ini contoh bedanya di sini Contoh kita buat ke dalam kalimat ya sayang ya Oke Kita buat ke dalam kalimat Nah Contoh kalimatnya Example Ada yang positif Kalimat positif Kalimat negatif Dan kalimat interrogatif Lihat di sini ya There is a glass on the table On table On table Ada There is tadi ada Kenapa gunakan is Miss kata kita menyatakan Benanya cuma satu A glass Sebuah glass Atau satu glass E nya bisa gak miss Kita ganti dengan kata One On Oh no Tulisannya Satu Boleh One glass There is one glass On table Boleh Atau kita gunakan E juga Boleh Karena E ini menyatakan Dia itu Menyatakan Dia itu Tunggal Ada sebuah glass Di atas meja On the table Atau on table On the table Nah The name tadi apa The name kata sandang Yang sudah tentu Yang sudah spesifik On the table Berarti kita tunjuk Di atas meja mana sih Itu loh The table Meja tersebut itu loh Nah kita tunjuk Atau kita Kasih tau lah ya The table Bukan di atas meja Yang berarti Yang ngerti Meja yang mana Atau kita artikan Supaya kalian Menterjembakannya enak Kasih the Artinya tersebut Ya Ada sebuah kelas Di atas meja tersebut Oke Negatifnya Ini hanya tambahkan Not saja nak Setelah to be is Nih Tambahkan not saja nih ya Tambahkan not saja Se Nih Tambahkan not saja Setelah Huruf to be not Atau kita singkat Isn't Boleh Is ada N Tanda petik di atas T Itu singkatan dari Is not Ya Tapi jangan di Kasih double dua-duanya Satu aja Kalau sudah is not Ya is not saja Kalau isn't Ya isn't saja Artinya tidak ada Kalau yang positif tadi Artinya ada gelas Kalau ini There is not Berarti tidak ada Tidak ada gelas Di atas meja tersebut Buat kalimat Tanya negatif Kalimat Introgatif Tanya Isnya ini Isnya ini Kita letakkan di depan Saja Ya Isnya kita letakkan di depan Artinya apakah Is there Apakah ada Sebuah gelas Di atas meja tersebut Dia jawabannya Kalau yes Ya There is Ada Kalau tidak ada No There is not Atau no There isn't Ya Ingat ya Is ini menyatakan Dia menyatakan tunggal Tuginya ya Oke For example There is an itch Hmm Sebuah Sebutir telur Ada sebutir telur Ya In the basket Di dalam keranjang Ini kata Telur yang Belum pasti Tidak tentu tadi Ini kata sanang Yang tentu dalam keranjang tersebut Untuk negatifnya There isn't an itch Oke Ya Ini negatifnya Dia nambahkan not Isn't Atau is not juga boleh Atau menambahkan Untuk kalimat introgatif Isnya di depan Ya Apakah ada Sebutir telur Di dalam basket Ya Yes There is Ya ada No There isn't Tidak Tidak ada Ya ini untuk Menyatakan There is Yang Artinya ada ya Untuk kalimat Negatif Tunggal Nah There are Artinya ada Tetapi Menggunakan To be Are Kalian bisa Tadi Membedakannya To be nya is Ini to be nya are Artinya sama ada juga There is There are Itu ada Tapi kalau there are Itu pasti selalu Diikuti dengan kata benda Yang jumlahnya Lebih dari satu Atau jamak Ya Kata benda berjumbah Jamak Umumnya ditandai Dengan yang tadi Di akhiri Kata benda Yang beraturan tadi Di akhiri dengan S E E S Atau Yes Itu Regular Ya Regular noun Namanya Ya Tapi kalau irregular Tadi Yang tadi Child Menjadi Children Nah Berarti kalau kita gunakan Children nya Mean nya Mean nya Tid nya Tadi Nah kita gunakan There are Contohnya ada Ya Ada banyak Gigi Berarti There are many teeth Bukan there are many tooth Tapi there are many teeth Ya Teeth nya tadi Ingat ya Oke For example Contohnya nih Books Hmm Jamak ya nih ya Books Ada S nya nih Student Pencil Car Boxes Ini Watches Mean Children Women Teeth Nah ini kata benda jamak Irregular Maupun yang regular Noun tadi Oke ya Masuk ke dalam contoh kalimatnya Contoh kalimat Yang positif There are three pictures There are Artinya ada Ada Jumlahnya tiga Ya Ini jumlahnya adalah tiga Ya nah ya Jumlahnya tiga Jadi kata benda nya Kita buat jamak Kita rubah Karena apa Karena ini picture Huruf R kan Nah Huruf ini ya Huruf R ya Picture Picture Huruf R Salah Ini seharusnya tulisannya Tambahkan X Oke Picture Picture Oke Picture Ini huruf E ya Huruf E Jadi dia masuk ke dalam Poin yang ketiga Ya Tidak masuk ke dalam Poin yang A sama B tadi Tidak masuk ke dalam poin yang A sama B tadi Tidak masuk ke dalam poin yang C Tadi hanya menamakan S saja Picture on the wall Ya Kalau tidak ada S nya Berarti dia tunggal There are not Ya Tidak ada Are not Boleh There are not juga boleh There aren juga boleh Kenapa gunakan aren atau are not ya Karena ini jumlahnya ada tiga tadi Yang Miss ucapkan tadi itu ya Ini boleh menggunakan Arnold Boleh juga menggunakan aren Ya sayangnya Oke Boleh ini Three picture on the wall Kalimat tanya Untuk merubah Kalau kamu sudah bisa merubah Untuk kalimat introgatif Kalimat tanya Hanya memindahkan Tubinya di depan Are there Apakah ada Gambar Di dinding Are there Ya Apakah ada Kalau tadi Kalau tunggal Is there Kalau jamak Are there Oke Paham ya Boleh are not Boleh juga aren Ya Tuh Dan negatifnya Oke next berikutnya Nama cu There are some boxes Ya There are Ada kata some Oh some Jadi Lebih dari satu Jadi kata bendanya Kita buat Ada belakangnya Yaitu Huruf apa ini Belakangnya Yaitu huruf X Berarti dia masuk Poin yang pertama Ya kata bendanya Di akhir dengan huruf X Berarti dia tambahkan Es Ya Boxes Ya oke There aren Atau arnot juga Boleh Ya Ar juga Arnot boleh Aren juga Boleh Paham ya saya Oke Tubinya Kata disini Yes They are No They are Oke Gimana Paham Harap Kalian semua Bisa ya Disini Nah Untuk susunan Kata Atau kalimat Structure disini ya Misalnya menjelaskan Disini tadi Harus kalian ingat ya Apa yang Kalian mis bahas-bahas Pada hari ini Yaitu Apa tadi Yang kita bahas Yang kita bahas Datang artikel The sama And Menyatakan kalimat Merubah kalimat tunggal Menjadi kalimat jamak Ya Kalimat Kata benda tunggal Dan kata benda Jumat kalimat ya Kata benda tunggal Dan kata benda jamak Ada dua Bentuk Yaitu irregular Yang beraturan Maupun yang irregular Tidak beraturan Dan penggunaan Kata apa tadi Penggunaan There are There is Tadi itu Kalian pahami ya Oke I think enough for today Untuk materi hari ini Saya kira cukup Untuk materi hari ini Kalian simak Dan nanti akan Miss kasih Link Soal Atau tugas Oke Yang ambilatikan Ke dalam Grup Kelas kalian Masing-masing Oke I think enough for today Saya kira cukup Untuk hari ini Miss Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Goodbye